Angkat bola kepada goli! Angkat bola! Luar biasa seru dan menegangkan guys. Hasil laga Tignasu 16, Indonesia vs Australia di semifinal piala AFF ASEAN Cup 2024. Keputusan langsung dan pernyataan Erick Thohir usai laga di semifinal AFFU 16 piala ASEAN 2024. Puji performa dan mentalitas pemain. Meski Garuda muda kalah 3-5 dan gagal ke final piala AFFU ke-16, timnas Indonesia U16 harus mengubur mimpi ke final piala AFFU 16 2024. Usai laga berlangsung di Stadion Manahan, Erick Thohir langsung memberikan komentarnya. Ketumpe SSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi dan penuh kepada pemain Garuda muda U16 atas perjuangan mereka di lapangan. Dalam wawancara yang digelar usai pertandingan, Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya terhadap tim Nasu 16 Indonesia. Menurutnya meskipun Australia memiliki postur tinggi dan fisik yang kuat dari pemain Indonesia, para pemain Indonesia mampu memberikan pelawanan yang sangat sengit dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Saya sangat bangga dan senang dengan penampilan U16 kita malam ini. Mereka bermain dengan hati dan memberikan pelawanan yang sangat baik, meskipun menghadapi tim dengan postur yang lebih unggul. Ia juga menambahkan bahwa permainan tim Nasu 16 Indonesia telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam hal teknik dan taktik. Arah pemain kita telah menunjukkan permainan yang luar biasa, baik dari segi teknik maupun taktik. Ini adalah hasil dari kerja keras pelatih dan seluruh tim. Pengalaman ini sangat berharga untuk perkembangan mereka kedepannya. Erik Thohir juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung dan memberikan semangat kepada pemain mudau U16. Ia percaya dengan dukungan yang kuat. Tim Nas Indonesia akan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia terus mendukung tim Nas kita. Mereka membutuhkan dukungan kita semua untuk bersemangat dan berjuang. Saya yakin dengan dukungan yang tak henti-hentinya, kita akan melihat prestasi yang lebih gemilang di masa mendatang. Tutup Erik Thohir. Sementara itu, pelatih U16, Nova Arianto membeberkan, mengakui masih ada beberapa kekurangan tim Nas Indonesia U16 yang kembali kambuh. Hal ini utamanya mengacu pada kesalahan-kesalahan fatal yang akhirnya merugikan tim. Pada laga melawan Australia, Garuda muda mendapatkan kartu merah pada menit ke-28. Pada momen-momen sebelumnya, Indonesia juga pernah dihukum penalti, yakni saat melawan Singapura dan Laos di grup A. Dalam catatan kami, pada beberapa pertandingan terakhir, dimulai saat lawan Singapura maupun Laos, pemain punya keinginan yang menggebu-gebu. Ungkap Coach Nova, tetapi di saat para pemain memiliki antusias yang tinggi, malah terjadi kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Dan itu menjadi masalah buat kami, termasuk di laga hari ini. Terlepas dari penyakit yang sering kambuh ini, Nova tetap merasa bangga dengan perjuangan para pemainnya. Sebab, mereka bisa tetap tampil ngotot saat harus berjuang dengan 10 pemain melawan Australia. Da'a juang seperti inilah yang membuat Nova merasa bersyukur. Sebab, hal ini menggambarkan mentalitas para pemain timnas Indonesia U16 yang keamblas meski dalam keadaan yang sulit. Coach Nova pun mengatakan, kekalahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi anak asuhnya. Sebab, mereka bakal mendapatkan pengalaman untuk bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Gagal lalus ke final bukanlah akhir dari segalanya. Timnas Indonesia U16 merupakan tim yang baru dibentuk melalui seleksi ketat oleh Coach Nova Arianto dan staff kepelatihannya. Coach Nova sendiri menegaskan bahwa timnya tak menargetkan juara pada ajang Piala FF U16 ini. Dia hanya fokus untuk melihat perkembangan pemain bagaimana pemain dapat terus fokus di setiap pertandingan. Ya, anggapannya Coach Nova hanya mencoba pemain-pemain yang telah ia bina di turnamen kali ini. Memang, sebenarnya untuk timnas di bawah umur, khususnya timnas U16, tidak perlu diberikan target yang muluk-muluk. Daripada target juara, lebih baik fokus meningkatkan teknik dasar dan kualitas permainan tim. Apa kalian ingat, timnas U16 erasi kembar bagas dan bagus. Mereka juara Piala AFF U16, tapi sekarang, di mana mereka? Yang terlihat di timnas sekarang hanya penjaga gawang Ernando Ari Sutariadi. Jadi kesimpulannya, untuk pemain timnas U16 daripada menyesali kekalahan ini, lebih baik fokus untuk berbenah diri. Jadikan kekalahan ini sebagai sebuah pelajaran untuk tonggak menuju masa depan yang gemilang. Kalian adalah aset bangsa sekarang dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Main dengan 10 orang, kayak nggak main pakai 10 orang ya. Ini gak ada obeng ya. Kemarin yang bilang, kemarin lawannya cuma sekelas Singapur, sekelas Laos, sekelas Filipin. Ini dikasih lawan Australia, tapi agak suwe sih. Kita harus main 10 orang ya dari menit 30-an. Tapi memang tendangan si goli, gila bener-bener. Itu tekniknya tinggi banget loh buat ukuran pemain 16 tahun loh. Oke, kita tinggal tunggu di bubuk kedua. Perubahan apa yang bakal dilakuin sama Nova Arianto ya. Pelatih yang bener-bener punya taktik. Gak asal serantel seruntul gaming men ya. Ini yang dimaksud dengan proses. Ini yang dimaksud dengan progres gitu loh. Gak main asal-asalan. Mainnya tuh ada visinya, ada tujuannya. Ini mohon maaf ya guys ya, kalau misalnya suara gue agak aneh nih gara-gara. Kayak gue udah sumpahin ya sama pemuja-pemuja lokal pret ya. Supaya sakit dan gak bikin konten. Sampai ketemu di bubuk kedua ya guys ya, oke? Yes. Udah bro. Udah. Jangan menangis, oke? Generasi-generasi emas. Ayo semangat. Ini bukan dari segalanya kita kalah. Ini awal. Menuju titik terang ke depannya. Menuju kesuksesan kalian. Semangat Garuda Muda. Kami selalu mendukungmu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!